Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau yang menarik untuk dikunjungi. Namun, beberapa pulau berikut ternyata menyimpan banyak misteri yang membuat banyak orang enggan untuk berkunjung. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu tentang pulau-pulau terseram yang ada di Indonesia. Jika kamu senang akan wisata yang menantang, kamu bisa datang ke pulau ini. Mari kita mulai dari kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Galang. Berjarak sekitar 40 km dari kota Batam, Pulau Galang ternyata menyimpan kisah pilu. Bagaimana tidak, pulau yang awalnya tidak berpenghuni ini, tiba-tiba ramai akan pengungsi dari Vietnam. Mereka kabur dari negaranya sebab tidak tahan menghadapi perang. Dengan perahu, mereka melarikan diri dan diterima oleh pemerintah Indonesia sebagai perintah dari PBB melalui UNHCR. Penampungan para pengungsi perang dari Vietnam. Namun, tidak semua pengungsi dari Vietnam yang berhasil selamat bertahan di pulau ini. Banyak dari mereka yang akhirnya meregang Jawa akibat penyakit. Bahkan, ada perempuan bernama Tim Nam Lawi yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya akibat depresi setelah mengalami pelecehan yang dilakukan sesama pengungsi. Sejak saat itu, banyak keluarga yang mengaku pernah melihat hantu penampakan Tim Nam Lawi. Fasilitas umum seperti rumah, rumah sakit, dan lainnya tidak lagi digunakan setelah pengungsi kembali ke tanah airnya menambah kesan horor pada pulau ini. Dari Sumatera kita pindah ke Kalimantan, tepatnya di Pulau Kembang, tak sedikit yang menyebutnya sebagai Pulau Kembang. Banyak keluarga Banjar yang percaya bahwa Pulau Kembang adalah delta yang terbentuk akibat kapal Inggris atau kapal Belanda yang tenggelam setelah bertempur dengan para penggawa kerajaan Banjar. Sejak saat itu, pulau ini dikenal berhantu dari arwah para prajurit kapal yang ikut tenggelam. Pulau Kembang dijuluki sebagai pulaunya para kera. Konon, dulunya ada petugas kerajaan yang diminta menjaga pulau ini, namun menghilang secara gaib dan meninggalkan dua kera yang kemudian berkembang biak sebagai penghuni di Pulau Kembang. Next, ada Pulau Nusa Barong atau Nusa Barung yang terletak di sebelah selatan Jember, Jawa Timur. Pulau yang dikenal sebagai Pipi Island-nya Jawa Timur memang sangat indah. Namun tak banyak orang yang berani mendiami pulau ini, sebab di tahun 1777 terjadi perang yang menewaskan 27 orang akibat pendudukan Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam yang tersebar di Pulau Nusa Barong. Hingga kemudian, pihak VOC menutup pulau ini dan membuat penduduknya harus mengungsi ke pulau lain, hingga tak berpenghuni lagi. Sebelum penyerangan Belanda, warga yang dulu mendiami pulau ini juga sebenarnya telah lama percaya bahwa ada ular gaib yang berukuran sangat besar yang menjaga pulau ini. Dan dari situlah penamaan Nusa yang berarti pulau dan Barong berarti ular. Diakini, ular ini sesekali memperlihatkan wujud aslinya. Hal itu kemudian membuat banyak orang yang ingin mencari ilmu gaib datang ke pulau ini. Ada yang udah pernah kesini? Selanjutnya, ada sebuah pulau yang berada di gugusan Pulau Paradiso, atau yang lebih dikenal dengan Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Namanya adalah Pulau Cipir, yang juga dikenal sebagai Pulau Kayangan atau Pulau Kuiper. Di pulau ini, terdapat sisa bangunan bersejarah sebagai peninggalan VOC. Pulau ini juga merupakan lahan bekas rumah sakit, tempat pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji yang berangkat melalui jalur laut. Rumah sakit yang dulunya menangani perawatan dan karantina penyakit menular bagi para jemaah haji pada tahun 1911 hingga 1933. Dan, di jaman penjajahan Jepang era 1942 hingga 1945, bangunan ini seringkali digunakan sebagai tempat eksekusi. Sehingga tak heran jika ada banyak kisah misterius yang muncul dari Pulau Cipir ini. Seorang konsultan supranatural bernama Kiyudi ini bahkan membenarkan adanya energi mahluk halus, seperti orang yang ngesot dengan tubuh hancur saat mengunjungi Pulau Cipir ini. Selain itu, ia juga merasakan adanya energi buaya berkepala manusia. Warga setempat juga mengaku, tak jarang mendengar suara rintihan kesakitan dan meminta tolong pada malam hari. Gimana? Berani datang ke sini pada malam hari? Kemudian, ada Pulau Tidung Kecil. Kisah pulau ini telah banyak dibicarakan orang. Pulau yang juga berada pada gugusan Kepulauan Seribu. Namun, penamaannya justru dari kisah seorang raja yang berasal dari suku Tidung di Kalimantan Timur. Ia bernama Raja Pandita, yang diasingkan oleh koloni Belanda saat masa penjajahan. Kemudian menyusul tetua yang terkenal dengan gelar Panglima Hitam. Keduanya menjadi penduduk pertama di Pulau Tidung hingga wafat. Mereka dikubur di pulau ini. Dan sejak saat itu, beberapa penduduk yang tinggal di Pulau Tidung besar pun ikut memakamkan keluarga mereka di pulau ini. Tak hanya itu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa jika kamu tersesat di pulau ini saat malam hari, kamu tidak akan pernah bisa pulang karena dikelabui oleh makhluk gaib. Ih, serem juga ya. Selain dua pulau tadi, masih ada beberapa pulau angker yang juga berada di gugusan Kepulauan Seribu. Seperti Pulau Ondras yang terdapat di bangunan bekas peninggalan Belanda, Sumur Tua, dan makam yang dikenal angker. Tak jarang, warga setempat mendengar suara misterius pada malam hari. Dan bahkan, ada yang pernah melihat penampakan Noni Belanda, Maria van de Velde, dan General Lalulalang di pulau ini. Lalu, ada Pulau Edam yang identik dengan mercusuarnya. Di sini, terdapat dua makam misterius. Yang pertama, ada makam Ratu Fatima, yang kematiannya masih menjadi misteri hingga saat ini. Sedangkan, makam yang satunya tidak diketahui milik siapa dan belum terpecahkan hingga saat ini. Ada juga Pulau Kelor, yang terkenal dengan adanya Benteng Mortelo Peninggalan VOC. Benteng ini hancur pada tahun 1883. Akibat letusan dasyat Gunung Krakatau, dan membuat nyaris semua tentara yang berjaga di sini kala itu meninggal dunia. Pada malam hari, beberapa warga mengaku pernah mendengar suara tentara berbaris dengan hentakan kaki di sekitar benteng ini. Lalu, ada mitos seorang anak perempuan yang menghilang di Pulau Pari. Beberapa mengatakan ia hilang di bawah burung gagak. Namun, ada juga yang mengatakan kalau itu sebenarnya diculik oleh makhluk halus. Hmm, apakah kamu percaya? Takut? Atau malah tertantang ingin ke sini? Terima kasih telah menonton!